seringkali ada pertanyaan awal mula kita melayani itu Pak Tony dari mana sih? yang pertama, Iremia 1, Iremia 5 sangat jelas sejak Tuhan menciptakan kita ke dunia ini itulah start awal berarti bukan hanya saya Mas Wahyuri dan Bu Nomi dan Pendeta Niki yang harus melayani Tuhan tetapi Bapak Ibu sesudara yang melayani sebagai profesional dan pengusaha juga harus Tuhan di tengah-tengah usaha pekerjaan dan berisisi yang gak ada karena Bapak Ibu juga telah dicipta dan dilahirkan oleh Tuhan itu percintaan pertama maka untuk itu tidak perlu ada pengkotakan wah hanya Pendeta yang melayani Tuhan saya gak salah itu karena Iremia 1, Iremia jelas mengatakan sebelah engkau ada dalam rahim Ibu aku telah mengenal engkau aku telah memilih engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi nabi artinya apa? pelayankan pemimpin yang melayani itu bagi bangsa-bangsa itu jelas yang kedua alasannya kenapa kita perlu melayani karena Tuhan telah memberikan kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu dijelaskan dalam 1.2.9 artinya apa? kita diselamatkan kita diberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga bukan supaya kita enak masuk surga seorang diri bukan tetapi pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu harus juga kita tularkan harus juga kita bagikan harus juga kita serkan kepada orang lain maka untuk itu kita harus melayani jadi kalau ada orang Kristi yang menganggap wah saya kan bukan pendeta bukan hamba Tuhan bukan penginjil juga saya kan pengusaha saya gak perlu melayani gak paham dia dan juga apa? pasti orang itu belum bertobat dia kan 1.2.9 jelas kok kita diampuni supaya kita dapat memberikan pengampunan itu kepada orang terus sejak kapan lagi kita melayani? dimanapun kita berada misalkan nih kalau dia ditempatkan baru kuliah di sebuah kampus berarti dia juga harus melayani lewat kampus itu kalau kita ditempatkan di perusahaan A, B, C, C dan sebagainya berarti eksistensi kita di sana harus juga melayani Tuhan pelayanan itu tidak hanya segeda hari minggu tapi pelayanan itu harus ini selasar cuma satu dan minggu dan terus menerus sampai Tuhan Yesus selamat ending pelayanan kita itu dimana sih? kecuali kalau Tuhan sudah panggil kita dari dunia ini Bapak maka memang sudah selesai lah kita melakukan tugas pelayanan kita tapi kalau selalu di dunia ini tidak ada alasan bagi kita untuk menolak untuk tidak mau dipakai oleh Tuhan dalam melayani Tuhan di dalam usaha dalam misis kita bahkan juga dalam pelayanan tidak ada alasan untuk menolak pelayanan itu karena kita masih hidup kecuali kalau sudah mati yang kedua kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang kan sudah selesai lah pelayanan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya punya harapan banyak supaya Bapak Ibu tolong jelaskan ini kepada orang-orang yang dilayani supaya jangan hanya dia berpikir wah yang perlu pelayanan itu kan hanya cuma para hamba Tuhan saya enggak lah siapa bilang dijelaskan ini kepada mereka sejak dari kecil saya sudah tenangkan prinsip ini kepada anak-anak saya sehingga kemanapun dimanapun saya melayani saya selalu bawa mereka pulang sekolah bahkan pulangnya sampai ke rumah itu jam 1 pagi apa yang harus saya tekankan kepada mereka kepada anak-anak saya soalnya mereka paham bahwa melayani itu juga adalah bukan hanya tugas bapak mamanya tapi tugas mereka di ya ini penting Bapak Ibu ya